Intro Perseteruan keluarga Haji Faisal dan Dodi Sudirajat terus berlanjut. Banyak sekali orang-orang yang berusaha ikut campur dengan permasalahan yang ada. Orang-orang yang ikut campur perseteruan ini pun bukan pihak keluarga yang sebenarnya. Hingga akhirnya mereka malah saling lapor polisi mencari keadilan. Salah satu orang yang ikut campur permasalahan ini adalah Tiara Marlin. Tiara Marlin ikut campur bahkan ia sampai memfitnah almarhum Vanessa Angel hamil di luar nikah. Sahabat Vanessa Angel, Emma Waroka yang geram dengan hal tersebut lantas melaporkannya ke pihak berwajib. Kasusnya pun bergulit hingga akhirnya ia ingin menggugat akte kelahiran Galaskai anak Vanessa Angel dan Bibi Andriancia. Mereka ingin menggugat akte kelahiran Galaskai lantaran Haji Faisal mendukung Emma Waroka. Kuasa hukum Tiara Marlin, Birdaus Oywobo mengatakan bahwa Haji Faisal telah dipanggil sebagai saksi dan mengeluarkan akte kelahiran Galaskai sebagai bukti. Mereka sudah bilang laporan Emma Waroka ini sudah didukung Pak Haji Faisal. Pak Haji Faisal juga telah dipanggil sebagai saksi dari pihak pelapor dan sudah mengeluarkan akte kelahiran Galaskai dan surat-surat bukti kelahiran Galaskai. Ya, nanti kita buktikan ujar Firdaus Oywobo dikutip dari postingan akun TikTok at Putri 660 pada Kamis 27 Januari 2022. Tak terima Haji Faisal mengeluarkan akte kelahiran Galaskai sebagai bukti. Pihak Tiara Marlin akan menggugatnya kembali. Ia pun mengatakan bahwa Haji Faisal bekerja sama dengan Emma Waroka untuk menjerat Tiara Marlin selaku kliennya. Menanggapi permasalahan yang terus bergulir hingga pihak Tiara Marlin akan menggugat akte kelahiran Galaskai. Tom Liwafa, sahabat Vanessa Angel, dan Bibi Andrianca pun angkat bicara. Dikutip dari postingan akun Instagram pribadinya, at Tom Liwafa pada Jumat 28 Januari 2022. Ia mengatakan akan gulung semua orang fansos dengan permasalahan yang ada. Terutama buat orang yang fansos, ujat, keluarga Haji Faisal. Hal itu ia utarakan ketika ada salah satu orang yang menimpa dirinya untuk melaporkan pihak D. Namun, Tom Liwafa malas ikut campur dengan permasalahan ini, karena nanti pekerjaannya bisa berantakan. Selisih uang donasi sebesar 400 juta rupiah buat Galaskai, anak sematawayang mendiang Vanessa Angel dan Bibi Andrianca, dipersoalkan oleh ayah mendiang Dodi Sudrajat. Soal itu, Tom Liwafa buka suara soal uang donasi 400 juta rupiah darinya untuk Galaskai. Rupanya, lelaki berjulukan Crazy Rich Surabaya ini menjelaskan donasi itu sebagai hasil lelang buku yang diadakannya beberapa waktu lalu. Dia menegaskan, donasi itu tidak berhubungan dengan donasi Galaskai yang dipelopori oleh Marisha Echa. Kemudian, Tom Liwafa menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi terkait donasi Galaskai oleh Marisha Echa. Dia menegaskan, tujuan donasi yang diadakan sahabat mendiang Vanessa itu adalah demi kebaikan Galaskai bukan lainnya. Pada akhir penjelasannya, Tom Liwafa memberi pesan untuk Dodi Sudrajat dan Haji Faisal yang hubungan mereka kian memanas. Sahabat mendiang Vanessa dan Bibi ini berharap keduanya segera berdamai.